Oke halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Yovie Setiawan Di video kali ini gue mau sharing pengalaman gue menggunakan Mac Mini M1 Yang udah mungkin beberapa bulan ya Dan disini gue mau jujur aja ceritain gimana sih experience gue Gimana yang gue rasain ketika gue menggunakan Macbook Mac Mini M1 ini gitu Dan gue akan terus terang dari sisi bagus Dan dari sisi buruknya juga gue akan sebutin Jadi kalian bisa dapet gambaran kira-kira Kalau kalian sedang mempertimbangkan untuk beli Mac Mini M1 Apakah ini sebuah device yang mungkin bisa jadi pilihan kalian Dan bisa dibilang disini juga gue akan mengakui bahwa gue menyesal Dan sedikit menyesal sih Kenapa gue beli Mac Mini M1 Jadi sebelum kita mulai videonya Simak dulu intro berikut Intro Oke jadi gue udah pake beberapa bulan Mac Mini M1 ini Dan terus terang gue harus bilang bahwa gue cukup puas dengan Mac Mini M1 ini Dari sisi baiknya gue akan bilang ini cepat Jadi ketika kalian experience dulu ketika dari transisi dari HDD ke SSD Dan ketika kalian udah lama pake SSD Kalian kan agak kaget tuh Kayak kok cepet banget sekarang ya Ketika kalian transisi dari HDD ke SSD Dan itu juga sekarang masih banyak dirasain orang-orang yang transisi dari HDD ke SSD Karena HDD itu udah terlalu lemot sih Tapi ketika kalian udah lama pake SSD Dan teknologi terus berkembang Ternyata memang SSD pun bisa lemot juga gitu Dan apalagi ketika kalian pake di chip seperti Intel Yang thermal issue-nya problemnya cukup serius Jadi sering panas gitu kan Dan itu terjadi yang gue alami ketika gue pake Macbook Pro Intel gue Sering ngalamin namanya kipasnya dengus gitu kan Terus dia panas Dan itu yang menyebab gue transisi dari Macbook Intel ke Mac Mini M1 ini Jadi tujuannya adalah supaya gak ada masalah dengan thermal issue itu Kerja jauh lebih cepat Dan pastinya gue juga harus apresiasi kinerja dari Rosetta Karena Rosetta ini yang membuat gue gak terlalu ngerasain beratnya Atau terbeban untuk transisi dari Intel ke Apple Silicon M1 Chip Kenapa? Karena Rosetta ini bener-bener seamless Jadi ketika kalian pake aplikasi-aplikasi yang mungkin belum fully support di Apple Silicon Itu kalian gak ngerasa problem Karena kinerjanya gak jauh berbeda Bahkan mungkin masih sedikit lebih baik daripada kalian pake Intel Dia juga efisien, gak terlalu ada masalah thermal issue Dan dia bener-bener silent gitu Jadi gak berisik dan dia bener-bener hemat energi sih gue pikir juga Dan memang itu kan kelebihan M1 dibandingkan chip-chip sebelumnya Seperti Intel Dia itu jauh lebih efisien dalam kerja Dan yang gue suka lagi dari Mac Mini M1 adalah dia itu gak ada baterai Jadi gue gak terlalu pusing, gak khawatir soal baterai live-nya itu akan drop atau gimana Karena gue tau dia gak pake baterai, dia langsung colok listrik Dan dia meskipun colok listrik juga gak terlalu makan listrik yang terlalu besar gitu Dan gue gak terlalu khawatir dia dalam posisi idle gitu Karena kadang gue suka meninggalkan komputer gue itu desktop ya Itu nyala aja gitu Karena gue tau dia gak ada baterainya Dan biasanya mereka bisa idle Dia monitor off Dan itu juga konsumsi energinya listriknya mesti gak terlalu gede Lalu kekurangannya Kekurangannya pasti yang adalah ini gak Ketika kalian beli Mac Mini M1 Harganya mungkin kelihatannya gak terlalu mahal Cuma 12 juta gue beli Tapi karena gak ketika kalian beli Mac Mini itu cuma CPU-nya doang Jadi otomatis ketika kalian butuh keyboard Kalian butuh kamera Kalian butuh mouse Kalian butuh speaker Kalian butuh monitor Itu sesuatu yang harus kalian beli terpisah Jadi bisa dibilang Mac Mini M1 8GB gue ini Harganya memang 12 juta Tapi ketika gue beli semua aksesoris yang tadi gue sebutin Itu harganya naik jadi 20,5 juta Jadi bener-bener gak murah juga bisa dibilang Dan yang gue rasain ketika gue pake Mac Mini M1 ini adalah Duduk kerja di kursi kerja seperti ini Sebetulnya agak melelakan juga dan pegel Dan kadang masih tetep Meskipun kalian udah cari kursi yang ada handrestnya Rasa sakit di leher ini masih suka ada gitu Kalau kalian duduk terlalu lama Dan ini juga gak terlalu mobile Gue merindukan ketika gue punya Macbook Pro Yang dia gampang untuk gue bawa Untuk pergi meeting ke kantor klien Dan untuk kerja di Starbucks atau cafe itu bisa lebih mobile Sementara Mac Mini M1 ini tentunya gak bisa Karena dia desktop komputer yang harus gue tinggal di rumah Untuk kalian yang mungkin consider untuk lebih banyak kerja di rumah aja Kondisi pandemi Sebenarnya Mac Mini M1 ini juga udah opsi yang bagus juga sih Oke ini sampai ditiba di mana Kenapa gue ngerasa nyesel untuk ngambil Mac Mini M1 ini Dibanding Macbook Pro M1 Karena gue pikir satu dari sisi cost juga ya Sebetulnya ketika kalian beli Macbook Pro M1 Itu sebenarnya lebih affordable daripada Mac Mini M1 Karena dia udah ikut dengan monitor Dengan keyboard, mouse Karena dia udah ada trackpad Dan kalian gak perlu pusing lagi soal kamera juga gitu Jadi sudah ikut semua dan harganya bisa lebih murah Daripada kalian beli bongkar pasang seperti gue yang 20,5 juta Dengan 18 jutaan di marketplace itu kalian bisa dapat Macbook Pro M1 Dengan RAM 8GB Dan tentunya Macbook Pro itu jauh lebih mobile Lebih portable dan lebih ringan atau light Dan mudah kalian bawa kemana-mana lebih ringkas Dan ya itu kayak kantor berjalan gitu Kalian pakai, buka, tutup gitu Tinggal masukin tas itu sangat affordable Convenient banget sih menurut gue Dan yang pasti Macbook Pro M1 juga lebih Dia gak bukannya lebih efisien daripada Mac Mini ini ya Dia sama efisiennya Tapi dia efisien karena dia udah M1 gitu Terus dia gak ada masa thermal issue Dan pastinya baterai life-nya juga jauh lebih lama Dan dia gak terlalu ada masalah dengan baterai cepet abis Atau kalian perlu cari colokan cas mulu gitu Itu yang gue suka sih Dan dia gak ada thermal issue Jadi otomatis ini bener-bener bisa balik jadi fungsinya Laptop Laptop itu kan taruh di paha Tapi karena laptop banyak kan itu kayak tebal, panas gitu Kalian gak nyaman untuk taruh di paha Tapi ketika kalian punya sebuah notebook atau Macbook Seperti ini yang udah gak ada masalah thermal issue Otomatis kalian taruh di atas paha kalian untuk kerja pun itu udah nyaman Jadi kayak sambil tiduran kah atau di sofa itu jauh lebih nyaman Dan yang pasti balik lagi Kenapa gue consider harusnya beli Macbook Pro daripada Mac Mini Karena desktop itu sebenernya ketika dipakai untuk kerja di meja gitu kan Duduk di kursi kerja itu sebenernya Meskipun kursinya udah nyaman ya itu cukup pegel juga Karena meskipun udah ada hand rest gitu Kadang masih suka ada sakit di leher mungkin misalnya Kalau duduk kalian terlalu lama Dan akhirnya gue balik lagi ke Macbook Pro Intel gue Dan gue duduk di sofa kerja dan rasanya nyaman Dan kayak balik lagi mikir I wish I buff the Macbook Pro M1 instead of Mac Mini M1 Nah itu aja mungkin sedikit sharing gue Kenapa gue sebetulnya agak nyesel ngambil Mac Mini M1 Dan harusnya gue ambil Macbook Pro M1 Tapi gak lama lah kira-kira dalam waktu dekat Gue juga lagi budgeting untuk ambil Macbook Pro M1 juga Jadi supaya lebih sempurna Ada desktop M1 Ada juga mobile device portable Macbook Pro M1 gitu Kenapa gak Macbook Air Karena gue pikir supaya lebih upgrade aja kali ya Karena gue kan pro user Gue pake untuk kerja Dan dia juga udah ada kipas dibandingkan Macbook Air gitu Jadi ya itulah kira-kira alasan kenapa gue Sebenernya berharap gue bisa ambil Macbook Pro aja Inside of Mac Mini Gimana dengan kalian? Mungkin kalian sekarang udah pake Mac Mini M1 Apakah kalian juga mungkin merasakan penyesalan seperti gue Atau justru kalian sekarang juga sedang consider Atara mau beli Mac Mini atau Macbook Pro Nah sebetulnya gue gak bisa bilang Mac Mini ini sepenuhnya jelek Karena dia juga punya beberapa sisi kelebihan juga Dibandingkan mau seperti Macbook Pro ya Misalnya dia gak ada baterai Kalian gak perlu pusing Kalian colok terus gitu Dan gue pikir itu beberapa kelebihan Yang harus kalian pertimbangan juga Ketika kalian mungkin consider mau pilih Macbook Pro atau Mac Mini Atau kalau mungkin kalian udah pake Macbook Pro M1 sekarang Dan kalian mungkin boleh sharing di kolom komen Apa sih yang kalian suka Atau kalian suka dari Macbook Pro M1 Atau kalian justru malah berharap Beli Mac Mini M1 Instead of Macbook Pro M1 Setelah kalian pake Macbook Pro M1 beberapa lama Mungkin bisa sharing juga di komen di bawah Itu aja mungkin di video gue kali ini Sharing gue soal Mac Mini M1 ini Dan harapan gue seharusnya Mungkin gue ambil Macbook Pro M1 Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Gue Yovistiawan Sampai jumpa di video gue yang lainnya Bye Bye